Selanjutnya Yusril Iza Mahendra serahkan kebijakan baru pembebasan Abu Bakar Bashir kepada pemerintah. Lantas apa yang menyebabkan rencana pembebasan pimpinan Jama'a Ansharud Daulah ini seolah tarik ulur? Simak dalam Morning Talk bersama dengan reporter Mifri Syari. Selamat pagi Bang. Bang boleh diceritakan ini sebenarnya apa yang terjadi dari adanya tarik ulur antara rencana pembebasan Abu Bakar Bashir ini? Sebenarnya apa yang ditugaskan oleh Presiden kepada saya sudah saya laksanakan seluruhnya. Jadi memang beliau meminta saya untuk menelah aspek-aspek hukum dari pembebasan bersyarat Pak Abu Bakar Bashir itu. Dan kemudian saya juga diperintahkan oleh beliau untuk bertemu Pak Abu Bakar Bashir dan saya sudah bertemu, berdialog dengan beliau. Dan hasil pertemuan itu juga sudah saya sampaikan, saya laporkan kepada Presiden dan beliau mengatakan, kalau begitu segera akan saya ambil keputusan. Jadi saya dua kali bertemu Pak Bashir dan pada hari Jumat yang lalu itu sebenarnya sudah sampai kepada tahap persiapan. Pembebasan itu administratifnya sedang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa kemudian terjadi semacam satu perubahannya. Saya sendiri pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan saya tidak mengikuti rapat pelukam bersedaparan tentunya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pembahasan di sana. Nah yang saya dengar adalah pengumuman atau statement atau press conference yang dilakukan oleh Menko Pol Hukum sesudah rapat itu. Jadi saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan sampai detik ini juga saya belum ada komunikasi dengan Presiden. Bisa mungkin diceritakan kepada kami ini kronologinya sebenarnya seperti apa saat penunjukan atau saat Presiden yang dikemudian memberikan arahan untuk menyampaikan ke Abu Bakar Pak Ashir ini. Seperti apa kronologinya dan kapan itu dilakukan? Kira-kira lebih dari dua minggu yang lalu sebenarnya. Tepatnya? Ketika saya bertemu Pak Presiden dan membahas masalah ini. Saat itu lokasnya di mana? Sebelumnya sih memang sudah ada beberapa bertemu lah. Maaf saya tidak bisa disebutkan di mana tempatnya. Pokoknya saya bertemu Presiden dan kemudian beliau juga membahas masalah ini. Boleh mungkin diceritakan kepada kami ini waktu itu apa kalimat yang disampaikan oleh Presiden dalam bentuk arahannya itu seperti apa? Dan saat itu berarti Presiden ini menunjuk sebagai penasehat hukum pribadinya atau kemudian karena ada dalam sebagai penasehat hukum dari Jokowi Ma'ruf juga? Ya sebenarnya posisi saya sebenarnya adalah penasehat hukum sebagai pasangan calon Presiden. Jadi saya bukan lawyernya Presiden sebenarnya. Tapi Presiden bisa saja menugaskan seseorang untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Apalagi hal yang dimintakan solusi kepada saya itu memang satu masalah yang sudah pernah dibahas internal pemerintah. Tapi belum ditemukan jalan keluarnya. Jadi saya ibaratnya itu harus menemukan sebuah solusi dari satu permasalahan yang mungkin agak sedikit rumit. Dan saya memberikan jalan keluarnya seperti ini. Dan jalan keluarnya yang saya ajukan itu dapat diterima oleh Bapak Presiden. Dan karena itu beliau mengatakan ya saya akan laksanakan, akan putuskan segera. Tapi bahwa kemudian terjadi pandangan yang lain di darah pemerintah itu sudah di luar keunangan saya untuk mengomentari hal itu. Mungkin terakhir ini boleh dipastikan lagi nih Pak, berarti sejauh ini setelah adanya konferensi pers dari Menteri Pol Hukam, ini sampai saat ini belum ada pertemuan lagi dengan pihak Presiden? Saya tidak tahu akan pengen menangkan lanjutannya. Jadi apakah dibebaskan bersyarat atau tidaknya belum? Saya belum tahu. Oke baik. Terima kasih. Jadi boleh ditanya Pak Wiranto, beliau yang mungkin tahu tentang soal ini. Tapi kalau secara hukum sebagai ahli hukum Tata Negara? Saya sudah sampaikan semua. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Mifri Syari, Edwan Nurvikta, melaporkan untuk NET. Terima kasih.